Kali ini aku akan ngebahas lagi aplikasi EPIC untuk literatur e-book children's book Jadi dia fokusnya ke buku anak Ini ada cara baru untuk ngajarin kata-kata baru yang sulit dalam bahasa Inggris Jadi kita tinggal aja pencet si kata yang menurut kalian susah Nah dia bakal ada pengertian dari si kata itu Jadi buat temen-temen yang belum tau ini namanya aplikasi EPIC Ini tuh kayak semacam webpad gitu ya mirip-mirip webtoon Tapi dia lebih ke kayak buku anak gitu Nah kalo kita lagi mau baca ini, ini bisa langsung kita klik aja Kita bisa atur si brightnessnya dan juga kita bisa tau kita ada di page berapa Jadi EPIC ini tuh bener-bener digital book yang bisa bikin ada feel kita baca buku beneran Ini aku switch ke anak yang lain untuk anak umur 4 tahun Ini yang read to me Ini jadi kalo kita pencet pilihan yang ini, dia akan membaca sendiri Kita nyalain dulu, kita klik layarnya, terus kita play, baru dia akan bacain Epic Originals presents Once Before Time, Terrapunzel Written by Christy M. Webster Illustrated by Gladys Jose Performed by Kelly Jean Badgley Once before time, there lived a dinosaur named Terrapunzel She had a beautiful voice A mean witch wanted Terrapunzel to sing only for her So she trapped Terrapunzel in a tall tower Kalo yang fitur read to me ini, bahkan kita gak harus swipe gitu Dia akan kebuka sendiri Terrapunzel's hair grew and grew until it reached the ground The witch climbed up Terrapunzel's hair Now sing for me The witch told Terrapunzel, sing only for me The witch could climb in and out of the tower But Terrapunzel could not get out While the witch was away, Terrapunzel sang to pass the time She sang in the bath She sang in the kitchen She even sang in bed Untuk fitur read to me ini, kita juga bisa atur kecepatan si pembacanya Jadi ada yang lambat banget dan juga ada yang cepet As much as she did One day, a prince walked by the tower He heard a voice It was the most beautiful sound he had ever heard Untuk buku-buku yang ada fitur read to me-nya Kita bisa nyalain atau matiin si word highlight-nya Jadi dia akan meng-highlight setiap kata yang lagi dibacain sama si pembacanya Tapi kalau mau bacain sendiri, kamu tinggal matiin aja fitur read to me-nya Terus abis itu yaudah, kamu bisa di-swipe aja bukunya Sesuai sama kecepatan membaca kamu Menurut aku, ini adalah salah satu fitur yang memudahkan kita untuk membaca Entah itu membaca atau dibacain Jadinya cocok untuk anak-anak Karena untuk mereka yang belum bisa baca Tentu dibacain ini jadi sesuatu yang menyenangkan Kalau misalnya kita udah selesai membaca sebuah buku Kalau di epik itu selalu diapresiasi Jadi biasanya kita dapat lencana tertentu Atau misalnya kita dapat bintang Atau dapat penghargaan-perhargaan kecil Yang menurut aku akan sangat menarik buat anak-anak Nah sekarang kita akan lihat Ada fitur audiobooks dan juga nanti ada fitur videos Kalau yang read to me itu kayak buku biasa cuman dibacain Nah kalau audiobooks bedanya itu Misalnya kita akan pilih buku nih Buku-buku yang ada disini biasanya yang pop up cuman si covernya aja Karena kalau isinya itu benar-benar dibacain Misalnya buku yang ini tuh Jadi kayak kita dengerin VN Westinwood Studios presents Mary McScary By R.L. Stine Illustrated by Mark Brown Read by Emily Iden Meet Mary McScary She likes to be scary She doesn't shout Untuk audiobooks kita cuman bisa atur si speed pembacanya aja Karena gak ada tulisan yang bisa dipop up disini Nah fitur selanjutnya yang paling aku suka di Epic adalah fitur di videos Menurut aku sih fitur videos ini mirip banget Kalau mungkin kita berlangganan YouTube Kids Tapi bedanya untuk disini dia lebih terfilter dan juga sedikit lebih aman gitu Gak semua fitur apa video-video ada disini Tapi ini kayak biasa aja kita nonton YouTube ya Jadi akan ada rekomendasi film di sebelah kanan Terus juga kita bisa Kita bisa tambahin subtitle yang udah ada disini dengan cara pencet aja layarnya Terus abis itu kita akan pilih di kanan bawah dari si layar Itu ada apa ya subtitle Nah Jadi kita tau si tokohnya itu ngomong apa Terus kita akan perbesar juga Kita tinggal pencet aja kayak gini Jadi layarnya full Dan untuk memperkecilnya tinggal pencet aja icon yang sama Jadi itulah perbedaan dari buku yang biasa Terus perbedaan dari buku-buku yang ada read to me-nya Audiobooks dan juga videos Overall semuanya menyenangkan buat aku dan juga entertaining Semua fitur di Epic itu bener-bener ada games-nya, edukasinya dan juga interaktif So kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk subscribe Aku rasa akan sangat menyenangkan karena experience-nya pun bikin orang senang Bahkan orang dewasa sekalipun Dan di buku-buku ini juga banyak banget buku yang bukan cuma tentang cerita Tapi juga semacam encyclopedia So it's gonna be worth it Thank you temen-temen yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat See you on my next video And bye-bye